Hatiin Tidak Gelo Panet banget teman Ultimatenya belum beres, dia udah mati Yo brother, event skin Kagura, skin Xavier, dan juga skin Edith Masih berlangsung nih Ada premium supply yang bisa kalian dapetin Buat spin gratis untuk skin Edith dan juga skin Xavier Nah, gue pengen rekomendasiin tempat-tempat dari menurut percaya Langganan baru gue, yaitu BXY Store Mereka menyediakan layanan top up buat berbagai game Kemudian bisa juga isi pulsa, isi listrik, dan menyediakan beberapa voucher lainnya Buat kalian yang pengen top up, buat dapetin skin Edith, skin Kagura, skin Xavier, serta premium supply Bisa langsung top up di BXY Store Linknya gue taruh di deskripsi Yo brother, welcome back with your boleksi disini Dan buat ekspert kali ini, gue pengen bahas build item edit yang terbaru Settingan emblemnya, dan juga spellnya apa aja Oke, kita langsung aja masuk ke pemilihan emblemnya terlebih dahulu Buat emblem edit, utamanya itu pake emblem tank Ada juga beberapa orang yang pake emblem factor, silahkan aja Tapi kalo gue pribadi, lebih nyaman pake emblem tank Soalnya ada tambahan darah, itu bakal bikin skill 1 dan juga skill 2 kalian Pas sebelum ultimate lebih sakit Kemudian ada tambahan hybrid defense, bakal bikin damage ultimate kalian lebih sakit Dan juga ada HP regen, nambah yang darah kalian setiap detiknya Terus buat settingan talentnya, itu kalian bisa pilih antara 2 settingan kayak begini Pertama itu settingan buat yang buildable Yang kedua, buat build yang semi tank ataupun semi damage Pertama, buat yang buildable ataupun full item defense Di beris pertamanya, gue pilih antara 3 ini Agility, Firmness, kalo gak vitality Tergantung dengan kebutuhan kalian Beris kedua, gue paling nyaman pake tenacity Kalo kalian pengen pake Festival of Blood ataupun Pur Yourself Biar lebih cepet spellnya, silahkan aja Beris ketiga, gue pilih antara Brace Might Kalo gak, Quantum Charge Sebenernya ada juga sih beberapa orang yang pake Impure Rage Weakish Finder, Detrick Passion, Offensive Blast Cuma kalo gue nyamannya pake antara 2 ini Itu buat build yang full item defense ataupun build yang tebal Kemudian buat yang semi damage Itu kalian beris pertamanya Bisa pake yang Agility Kemudian bisa pake yang Swift Trill juga kalo dibutuhkan boleh Ada juga yang pake Fatal Soalnya ultimate-nya si Edit Itu bisa ngeluarin damage yang kritikal Beris kedua, gue tetep bakal pake Tenacity Biar lebih keras dikit ya Pas darinya setengah ke bawah Beris ketiga, gue bisa pake Quantum Charge Buat nambahin kecepatan lari gue Oke, jadi kalian bisa pilih Sesuaikan lagi sama kebutuhan kalian di in-game Terus bang, cara pilihnya gimana? Mendingan gue pake emblem yang full item tank Atau yang semi damage Oke, nanti gue bakal jelasin di dalam videonya ya, brother Kita masuk dulu ke penjelasan build itemnya Oke, brother Jadi ini adalah settingan emblem buat Hero Edit Kalo buat spellnya bisa pake Flicker Bisa pake Vengeance Bisa pake Sprint Bisa pake Purify Bisa pake Inspire Kalo gue pribadi, paling nyaman pakenya Flicker Kalo kalian pengen ya pake Inspire Biar lebih cepet ultimatnya, silahkan aja Terus bang, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi Mendingan gue pilih yang full item defense Atau yang semi damage Nah, jawabannya tergantung komposisi tim kalian Kalo di tim kalian udah ada 2 hero tebel Misalnya udah ada Hyper Tank Kayak Hyper Frendrin Hyper Bangmon Ataupun Hyper Akai gitu Dan juga Tanknya-Tank yang tebel Kayak misalnya itu Hylos Minotaur Kufra Itu mendingan kalian bikin yang semi damage Tapi kalo Hyper kalian Hyper Assassin Ataupun Romer kalian Romer kayak Kadita Ataupun Romer Natalia Yang gak tebel-tebel banget gitu ya Ataupun gak tebel sama sekali Itu mendingan kalian bikin yang full item defense Jadi gitu sih Kalo tim kalian udah ada 2 hero tebel Pake yang semi damage Kalo tim kalian cuma ada 1 hero tebel Pakenya build yang full defense aja Oke, kita bahas dulu Buat build yang full defense Berisa pertama Kalian bisa pilih antara 3 sepatu ini Kalo gak Warrior Boots Tough Boots Ataupun Rapid Boots Kalo tim musuh banyak hero physical yang sakit Bisa pake Warrior Boots Tim musuh banyak hero magical Dan juga crowd control Bisa pake Tough Boots Tim musuh banyak hero slow-slow Kalo misalnya Estes Kemudian itu YVE Dan lain-lain Bisa pake Rapid Boots Anggap dari tim musuh banyak hero yang physical Kita pakenya Warrior Boots Kemudian kita bakal langsung Beralih ke item defense-nya Kalo build yang full defense Udah pasti ya Pakenya full item defense Nah Gue bakal langsung aja Biasanya sih di Main XP Ataupun main tank Kita pasti beli Dominus Ice Mungkin kalo tim musuh Gak ada yang TXP tinggi Ataupun level tinggi Ya gak usah pake Dominus Gak apa-apa Cuman ya Kayaknya sih sering banget Kita bakal beli yang namanya Dominus Ice Abis ini gue bakal beli Magical Defense dulu Biar imbang ya Ini kan magical defense Terus gue beli magical defense Terlebih dahulu Misalnya Athena Radiant Ataupun Oracle Ya anggap di tim musuh Ada hero kayak Parsha Jadi kita pake ini Kemudian next Gue bisa beli Antara Brute Force Kalo gak Blade Armor Maupun Anti-Uciras Tergantung kebutuhan gue Misalnya di tim musuh Ada hero Kayak misalnya itu Para marksman Yang critical Maupun yang Attack Spiritnya cepet Sering basic attack Gue bakal beli Blade Armor Cuman kalo gak ada ya Gue beli Brute Force aja Abis ini Gue bakal beli Brute Force Atau kalo butuh magical defense lagi Bisa beli Oracle Kayak begini Terus terakhir Bisa pake Immortal Ataupun kalo udah hero Kayak Bruno Leslie gitu ya Bisa pake Twilight Kayak Aldous juga Boleh pake Twilight Tapi kalo gak ada Yang bisa instant heal kalian Kayaknya pake ini Boleh deh Oracle Buat nambahin Shield kalian Pas lagi ultimate Sorry guys Ini gambarnya burik banget Oh pantes Nah ini brother ya Buat build sebagai Expelling yang tebel Ataupun sebagai Roamer Kurang lebihnya Gue bakal build Kayak begini Emang di micnya sakit bang? Sakit Nih ya kita cek skill 1 nya Itu 1200 Skill 2 nya Kita cek Gue tradusin ini deh Jadi sebenernya Skill 1 skill 2 ini Bergantung banget Sama yang namanya Itu Darah kalian nih Misalnya kalian beli item darah Pasti lebih tinggi Dimagenya Liat nih Jadi 1600 Cuma kalo kalian beli item darah doang Nanti Pas lagi Ultimate nya Damagenya kurang sakit Jadi ya Memang harus berimbang guys Item darah Sama item ininya Defense nya Misalnya kalo yang gak pengen beli Dominus juga Ataupun Blade Armor Pengen beli salah satu aja Gak apa-apa sih Sebekan sama kebutuhan kalian aja gitu Misalnya nih ya Kalian bikin kayak begini Ini contoh aja brother Skill 1 Ya segitu 1300 udah cukup lah brother Buat ngekill Nih ya Kalo kita bikin build kayak begini Terus kita ultimate Liat Damagenya nih ya Atau perhatiin Kalo pasifnya aktif 4000an guys Ya Oke Kalo kalian bikin yang full darah Kayak begini misalnya nih ya brother Itu damagenya gak adaan Kurang lah guys Nih Satinnya gue gitu 3500 Masih sakit sih Cuman ya Defense nya gak adaan Pertama Kedua ya lebih sakit Kalo kalian beli item defense kan Beda 500 Sekali gebuk lumayan lah guys Sekali gebuk 500 10 kali gebuk udah 5000 Udah kayak darahnya Pada biasanya kan Makanya Jadi ya Alangkah baiknya Diimbangi ya Item darahnya Sama item defense nya Terus bang Caranya main edit Supaya sakit gimana Ya kalo kalian pengen nonton Gimana cara main edit nya Udah pernah gue buatin videonya brother Bisa kalian cek Link nya gue taro Di deskripsi Disitu udah gue dijelasin Secara lengkap Gimana cara main edit Supaya damage nya sakit ya brother Oke Sekarang kita beralih ke Build yang Semi defense Ataupun semi damage Nah kalo semi damage ini Kalo dibutuhkan ya Boleh pake swift boots Kalo dibutuhkan aja Kalo gak dibutuhkan Bisa pake yang lain Misalnya pake tough boots Powder boots Ataupun rapid boots Ya Kemudian Item pertama Kita bakal beli Item attack speed Terlebih dahulu Biasanya sih Antara dua ini guys Kalo gak fit draw event Kalian bisa pake Yang namanya Wind talker Nah Kalo kalian pengen main Critical nya keluar Itu bisa pake Wind talker terlebih dahulu ya brother Kalian lihat Dual ultimate Tuh Critical nya bisa keluar ya brother Perhatiin Kalo critical nya keluar Bedanya sampe 200 damage brother Terus yang terakhir pake Wind talker di awal Itu basic attack kalian juga Bisa critical Dan juga bersih minion nya Lebih cepat Ditambah ada Tambahan movement speed kan Jadi ya buat rotasi Buat pergi-pergi Lebih gampang Kemudian kalo kalian Pengen gabungin juga Pake begini nih brother Itu boleh-boleh aja kok Gak ada masalah Feeder of 11 digabungin sama ini Itu juga oke Bahkan gue ngeliat top global juga Waktu itu Pake dua gabungan ini Dan ya Damagenya memang sakit Cuman inget ya Kalo tim kalian Udah ada Dua hero tebal Kalo belum ada Dua hero tebal Mendingan pake Build yang Tadi aja guys Full defense Berikutnya Kita bisa beli Item defense dulu Supaya kita Gampang mati Kalo kalian Drive nya terlalu tipis Pake dua item Damage Ya buat apa Nanti mulai gampang mati Kalian Jadi bisa beli Item defense dulu Pertama ya Kita bisa beli Physical defense Kayak anti curas Dominance Ataupun blade armor Anggeplah Pake anti curas ya Biar lebih tebal sama Lebih keras Terus kedua Bisa pake oracle Ngabain shieldnya Ketiga Kalo memang kurang damage Boleh Tambah satu item attack lagi Mungkin kayak Constellate energy Terus kita cobain ya Damage Tadi cuman disini criticalnya Bisa keluar Kalo criticalnya keluar Bisa sampe 400 Berapa tadi Eh 400 4400 ya Kalo gak salah Dan ini Attack speednya cepet banget Brother Jadi kalo buat ngebunuh yang tebel-tebel nih Misalnya ada 5 damage buat nih ya Itu gampang juga Kebunuhnya Karena Damage HD itu nyebar Ditambah pake inspire ya guys Coba deh Kalo kita pake inspire ya Hatiin Gila Gila Ternyata banget Tuan Ultimatenya belum beres Dia udah mati Kalo lo gak pake 2 item ini Pake yang full item defense Memang agak sedikit lama lah guys Gak secepet Kalo kalian pake 2 item Yang nambahnya attack speed tadi Nih Ya Gila kalian pake inspire tuh Tetep ya guys Lebih cepetan tadi guys Banyak ini Tuh Dia Pada mati Ultimate gue Beres Kalo tadi yang gue pake 2 item Attack speed Itu sebelum Ehm Ulti gue beres Mereka udah pada mati Nih Memang ya kalo pake 2 item ini Gak setebel sebelumnya Cuman ya yaudahlah Oke oke aja Ditambahkan Feeder of Heaven Ada tambahan life shieldnya kan Jadi ya Pas kalian darinya berkurang Bisa nambah lagi Seenggaknya Terus kalo kalian ngerasa kurang tebel Dan cuma pengen damage yang lebih sakit Yaudah Kalian pake 1 item attack aja Kayak misalnya Bulu aja brother Karena kalo bulu ini Itu nambahin attack speed Life shield sama cooldown Dan nambahin magic power juga Menurut gue Lebih oke dibanding Pake wind talker Cuman kalo mau digabung Boleh-boleh aja sih Jadi pake ini Setelah lagi item defense Jadi kalo kalian ngerasa Gampang mati Gitu ya Supaya gak gampang mati Bisa pake item defense Terus kalo pengen Sedikit lebih sakit Ditambahin sama Feeder of Heaven Dan menurut gue Edit nih hero nya Kuat ya brother Bahkan di Immortal Di Glory Sebelum puluhan gitu Udah sering di band kok Edit Sering di band serius Gak bohong gue Cuman tetep ya Priority band nya itu Tetep kayak Fanny Joy Apalagi Bruno juga masih di band Oke brother Jadi segitu aja ya Buat video item edit Emblem Dan juga settingan spell nya Kalo kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Ntar gue bakal baca Jangan lupa di like Subscribe Sama di share brother Oke Bye-bye semua Bye-bye